Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan, begini beritanya. Pelatih kritik kondisi Stadion Baharudin yang bakal jadi markas PSMS Medan. PSMS Medan bakal memakai Stadion Baharudin Siregar di Delhi Serdang sebagai markas di Liga 2 musim tahun 2024-2025. Pelatih PSMS Medan pun mengkritik kondisi Stadion tersebut. Nil Maizar menilai jika kondisi Stadion kurang bagus. Kondisi rumput juga dinilai tidak terawat. Stadion kurang bagus dan rumput tidak terawat. Kata Nil Maizar kepada awak media beberapa hari yang lalu. Stadion utama yang dibangun untuk PON 2024 dinilai lebih layak. Sehingga dia berharap PSMS bakal bermarkas di lokasi tersebut jika sudah siap nantinya. Bagusnya main di Stadion Utama kalau memang sudah siap, ucapnya. Stadion Baharudin Siregar sendiri merupakan markas PSDS Delhi Serdang. Namun saat ini, tim berjuluk Traktor Kuning itu terdegradasi dari Liga 2. Nil Maizar sendiri sudah beberapa kali menjajal Stadion Baharudin Siregar bersama tim PSMS dalam sesi latihan. Latihan tersebut sebagai bagian dari persiapan PSMS melakoni Liga 2 nantinya. PSMS Medan sendiri tergabung di grup 1 di musim ini. PSMS bakal menghadapi 8 tim lainnya yang berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oke itulah tadi berita singkat tentang tim kebanggaan kota Medan. Yaitu PSMS Medan, tim berjuluk Ayam Kinantan. Ayo sama-sama kita doakan agar PSMS Medan dapat mengarungi Liga 2 dengan sempurna. Dan dapat promosi ke Liga 1 musim depan. Amin, amin, yarobal alamin, ribak sude, horas, terus dukung channel Bola TV. Agar lebih berkembang lagi, jangan lupa subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya dan nyalakan loncengnya juga agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih, salam sehat semuanya, amin.